Terima kasih Pak Nugroho, kita kasih aplaus yang luar biasa untuk Pak Nugroho. Baik, ini di kolom chat Pak, banyak yang mohon materinya ini, mohon di-share, bisa di-share materi Harkopnya, insya Allah kita akan share melalui panitia. Kemudian karena waktu terbatas, ini Bapak-Ibu sekalian bisa memanfaatkan kesempatan yang terbatas ini, silakan. Jika ada yang mau memberi pertanyaan, ada banyak hal yang saya ingin Pak Nugroho, tapi satu tadi yang paling beliau tekankan adalah digitalisasi itu untuk membangun kerjasama. Nah ya Pak, tidak boleh ada persaingan, itu dihilangkan, kerjasama itu dibangun atau ditingkatkan. Silakan Ibu, mungkin dua saja Pak Nug ya, dua saja silakan Pak. Ya, satu dari Ibu, silakan. Ada lagi dua Pak ya, oke sementara dua dulu. Oke, mohon nanti Ibu disebutkan nama dan dari mana koperasinya atau dari mana aslinya gitu ya. Nah, kemudian nanti langsung dengan Bapak. Silakan, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Raseni dari Kopwan Mekarjaya, Kecamatan Dawar Belandong. Yang perlu saya tanyakan Pak, bagaimana cara menyikapi antara kegiatan BUMDES dan Kopwan, karena kebetulan kami pun punya kegiatan dan wilayah yang sama. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nug, ini antara BUMDES dan Koperasi, tanda kutip ada persaingan di bawah, gitu Bu ya? Oke, terima kasih Ibu. Langsung saja kami silakan ke Bapak. Terima kasih, nama saya Wittoyo dari Koperasi Langgeng Sentosa yang ada di Desa Sajen, Kecamatan Pajut, Kabupaten Cokerto. Di kami, Koperasi Serba Usaha ada 10 unit, Pak. 10 unit? 10 unit. Yang masih bisa digital adalah keuangannya disimpan pinjam dan bank sampah. Itu pun memuduhkan biaya yang sangat besar. Yang kedua, yaitu tentang persaingan. Tidak bisa dihindari, persaingan itu hadir. Tingkat lokal maupun tingkat di luar kota. Dari tingkat yang di desa maupun di kecamatan maupun di luar kecamatan, kita yang skill yang paling bawah. Ada 10 unit usaha itu, kalau digitalisasi butuh biaya yang besar. Karena satu unit kemarin, memang kami di Kemalang, itu adalah sekitar 8 juta sampai 12 juta. Untuk mengkoneksian untuk sebuah sistem simpan pinjam maupun di bank sampah. Jadi orang simpan maupun pinjam maupun dia adalah nabung dengan sampah, itu lewat HP sudah bisa membaca. Berapa nominal kami, saldo kami di tabungan. Itu membutuhkan biaya 25 juta. Itu hanya 2 unit. Kalau misalkan kita 10 unit, itu maka biaya yang sangat besar. Maka harapan kami kepada Rekopindo, mungkin yang hadir di sini, mari menjembatani kami kooperasi yang kecil-kecil yang di bawah untuk bisa menjadi satu, bisa mengenal digital maupun market. Karena ini sangat jelas hari ini adalah PR-nya adalah market. Sangat jelas market ini berpengaruh sangat besar pada kooperasi. Karena kalau memanukan disimpan pinjam saja hari ini, kalau hanya simpan pinjam saja ya standar simpan pinjam saja. Lebih baik mungkin untuk usaha yang lain. Di kooperasi kami juga punya wisata, wisata alam yang ada di Desa Pacer. Itu pun sama, kejadiannya adalah persaingan itu tidak bisa dihindari. Mungkin harapan kami kooperasi yang ada di gunung, yang masih kecil, mari dijembatani, difasilitasi kooperasi-kooperasi yang tadi ya, masih alergi digital. Saya akui, saya orang gunung, masih alergi tentang yang digital. Apa itu digital, masih belum jelas. Apa itu fintech dan lain sebagainya. Hanya gambaran umum saja kami tahu, tapi secara detail kami belum bisa. Belum bisa menguasai itu. Mungkin itu, terima kasih. Mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wittoyo Pak, digitalisasi dan persaingan. Kasih saja Pak Nuk untuk kedua menanya tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, rekan-rekan gerakan kooperasi, peserta Sarasian dalam rangka memberingati Hari Kooperasi Indonesia ke-74 di Kabupaten Nojokerto. Alhamdulillah, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, walaupun dalam ruang dan waktu yang berbeda, kita bisa kembali berkomunikasi. saya selaku narasumber dalam acara Sarasian di Kabupaten Nojokerto. Ketika kita bersama-sama memberingati Hari Kooperasi ke-74 bersama Ibu Bupati yang sangat empati, yang sangat respek, dan sangat mencintai kooperasi juga, sehingga kita bersama-sama bisa menikmati baik dalam ruang offline maupun dalam ruang online di rumah rakyat di Pendopo Kabupaten Nojokerto. Rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan jawaban yang kemarin sempat tertunda kepada yang saya hormati, saya banggakan Ibu Raseni dari Kopernika Jaya dan Bapak Pitoyo dari Kooperasi Langgeng Sentoso yang pada acara Sarasian pada tanggal 9 September yang lalu menyampaikan beberapa pertanyaan, menyampaikan beberapa gagasan yang mungkin akan menginspirasi kita semua nanti bagaimana kita akan membangun kooperasi ke depan, bagaimana kita akan memujudkan sebuah kooperasi yang berkualitas, dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang sehat, yang tentunya ukuran, kualitas, dan sehat ini seiring dengan kriteria atau keuntung-untutan pembangunan dan pengembangan kooperasi UMKM pada saat ini. Sekali lagi, saya maturnuhun, terima kasih kepada Ibu Raseni dan juga Bapak Pitoyo yang tentunya juga apa yang disampaikan saya percaya juga mewakili suasana hati dari rekan-rekan gerakan kooperasi di Kabupaten Mojokerto ataupun di tempat yang lain tentang bagaimana kita membangun usaha kooperasi dengan tetap mengayati dan mengamalkan nilai kerjasama. Karena sebagaimana saya sampaikan dalam acara beberapa hari yang lalu bahwa ketika kita ingin membangun perekonomian bangsa ini, ketika kita ingin mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang dilakukan baik oleh kooperasi maupun oleh teman-teman pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Amanat konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa kita membangun perekonomian tidak di atas persaingan, tetapi di atas atau di landasan kerjasama yang saling asih, asah, dan asuh. Walaupun kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Pitoyok, Maturnuhun Pak Pitoyok, bahwa di dalam dunia usaha persaingan itu tentunya tidak bisa dihindarkan. Kami setuju dengan pendapat ini, karena itulah fakta di lapangan bahwa persaingan di dunia usaha itu memang sesuatu fakta yang tidak bisa tidak akan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya ketika kita melakukan usaha-usaha ekonomi. Tetapi apapun fakta yang ada, tentunya kita tetap mengingat juga apa yang diamanatkan oleh konstitusi. Apa yang diamanatkan oleh para pendiri bangsa ini, bagaimana berdepan kita membangun perikunan bangsa. Baiklah, Bu Raseni dan Pak Pitoyok, melengkapi jawaban yang telah saya sampaikan juga di acara Sarasian beberapa hari yang lalu, pada kesempatan ini kami akan memberikan tambahan kemungkinan ada jawaban-jawaban yang kemarin karena keterbatasan waktu yang ada di antara kita, maka penjelasan ini belum dapat kami sampaikan. Dan sekali lagi kami ingin sampaikan sebagaimana pernah disampaikan juga, diingatkan juga oleh Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto dalam Sarasian, bahwa dengan digitalisasi kita bisa komunikasi secara real time. Dan saya ingin menambahkan tidak hanya real time, tapi juga all time. Kita bisa berkomunikasi kapan saja, dimana saja, menembus sekat ruang dan waktu. Dan inilah manfaat atau inilah sebuah nilai strategis ketika kita mengakrapi, ketika kita menggunakan, dan ketika kita mengayati, serta mengamalkan perkembangan teknologi, informasi, teknologi komunikasi, maupun teknologi digitalisasi. Baiklah, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan jawaban saya dan jawaban saya ini saya khususkan yang berkaitan dengan nilai-nilai kerjasama dalam membangun usaha. Baik yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Raseni dari Kopuan Mekarjaya maupun oleh Pak Bitoyo dari Koperasi Langgang Sentosa. Dua hal yang disampaikan maaf Pak Bitoyo dan Pura Seni menyampaikan sebetulnya secara substansi hal yang sama. Yaitu bagaimana kita mensikapi persaingan yang terjadi ketika kita bersama-sama melakukan usaha ekonomi. Baiklah, saya akan menyampaikan dengan paparan saya. baiklah, inilah yang ingin saya sampaikan dekan-dekan sekalian, Pak Bitoyo maupun Pura Seni. Yang pertama, sebelum saya menjawab, tentunya saya ingin mengingatkan karena ini harga mati. sampai hari ini Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sebuah rujukan sebuah amanat yang tentunya harus kita wujudkan dalam kehidupan keseharian kita. dimana Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Saya ulangi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan. Makna yang terkandung dalam mayat tersebut tentunya sangat bahwa pernyataan itu mengajak dan mengingatkan kepada kita bahwa sistem kerekonomian yang kita kembangkan di bumi yang kita cinta ini seharusnya tidak berbasis persaingan serta tidak berasas individualistis. Kesejahteraan yang ingin dicapai adalah kesejahteraan bersama bukan kesejahteraan individu atau orang-orang. Inilah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu khususnya Pak Pitoyo dan Buraseni satu nilai yang saat ini tentunya harus kita pegang ketika kita membangun perekonomian bersama. Nah sekarang kepada pertanyaan yang tadi disampaikan atau yang beberapa yang lalu disampaikan oleh Pak Pitoyo maupun oleh Buraseni haruskah bundes dan kooperasi bersaing? Ini pertanyaan dari Bu Raseni tetapi ini tentunya juga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Pitoyo bahwa ada persaingan yang tidak bisa gendari pertanyaannya haruskah bundes atau pelaku usaha yang lain dan kooperasi bersaing dalam melayani kebutuhan masyarakat? Pak Pitoyo dan Buraseni bundes adalah suatu badan hukum badan usaha yang hadir di kehidupan kita sehari-hari khususnya di masyarakat desa berdasarkan undang-undang nomor 06 tahun 2014 yaitu tentang undang-undang tentang desa dan yang ditindak lanjuti dengan turunannya PP nomor 11 tahun 2011 tentang badan usaha milik desa atau budes sedangkan kooperasi kooperasi adalah badan hukum atau badan usaha yang hadir dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang pada saat ini itu ada regulasi yaitu PP 07 2021 2021 rekan-rekan sekalian bundes dan kooperasi Indonesia yang sama-sama hidup berdampingan dalam kehidupan masyarakat di desa itu semangatnya sesuai dengan amanah dari kedua undang-undang ini undang-undang nomor 6 2014 dan undang-undang nomor 25 tahun 1992 adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong jadi ketika kita membangun usaha-usaha di bundes maupun ketika kita membangun usaha-usaha bersama di kooperasi semangat kekeluargaan dan gotong royong itulah amanah yang harus kita wujudkan dalam keseharian kita amanah kerjasama yang tadi saya ingin sampaikan amanah kerjasama yang harus dilakukan oleh bundes maupun oleh kooperasi Indonesia itu kami tambahkan di sini selain kooperasi Indonesia juga pelaku UMKM itu di PP nomor 0 di PP nomor 11 tahun 2021 di pasal 54 disebutkan dalam menjalankan usaha bundes dapat bekerjasama dengan pihak lain pasal ini ditegaskan dalam pasal 55 pihak lain sebagaimana dimasuk dalam pasal 54 tayat 1 salah satunya adalah kooperasi jadi bundes dalam amanat kerjasamanya kerjasamanya ketika melakukan usaha-usaha ekonomi itu ada amanat bekerjasama dengan yang namanya kooperasi demikian juga kooperasi maupun teman-teman pelaku UMKM yang bergabung di kooperasi sesuai sesuai dengan amanat PP nomor 07 tahun 2021 pasal 10 mengatur dan menegaskan dalam menjalankan usaha kooperasi melakukan kerjasama dan kemitraan dengan badan usaha yang lain dari dua regulasi yang kita pahami bersama ini sebagai rujukan ketika kita melakukan usaha ekonomi di perdisaan ataupun di tengah-tengah masyarakat maka amanat kerjasama itu adalah sebuah amanat yang tentunya harus kita hayati kita amalkan sebagai landasan kita melakukan usaha selanjutnya Pak Pitoyo Bu Rasmi maupun rekan-rekan gerakan kooperasi maupun rekan-rekan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah saya ingin menyampaikan sebagaimana ditanyakan oleh Bu Rasmi bagaimana mensikati itu nah apa yang kami sampaikan ini tentunya merupakan sebagian kecil saja karena kami percaya bahwa rekan-rekan baik di lingkungan UKM baik di lingkungan kooperasi maupun para pelaku usaha yang lain tentunya saya yakin sudah mengayati sudah mengamalkan ataupun sudah berusaha untuk melakukan kerjasama dalam melakukan usaha-usaha ekonomi nah pelaku usaha ada bundes dan ada operasi Indonesia dalam tuntutan ke depan kedua badan usaha ini yang namanya bundes atau mungkin bisa dikembangkan dengan badan usaha yang lain di luar bundes maupun kooperasi bersama-sama dengan UKM atau pelaku pelaku UKM yang lain di dalam rangka membangun perekonomian di dalam rangka membangun kesejahteraan bersama sebagaimana amanat dari undang-undang 11 tahun 2020 yang saya sampaikan kemarin di forum Sarasean kita diharapkan itu mengembangkan usaha atau spin of usaha tidak hanya di sektor keuangan tetapi justru yang ingin kita kembangkan adalah sektor usaha sektor real karena dengan usaha sektor real inilah bundes maupun kooperasi maupun pelaku usaha yang lain bisa masuk dalam masyarakat bisa melayani semua kebutuhan masyarakat karena kalau kita hanya melakukan usaha di bidang keuangan ada keterbatasan keterbatasan khususnya misalnya di kooperasi di kooperasi ketika kooperasi melakukan usaha-usaha di sektor keuangan unit simpan pinjam misalnya maka undang-undang maupun regulasi menyatakan bahwa usaha simpan pinjam yang dilakukan kooperasi ini hanya dapat dilakukan dari oleh dan untuk anggota usaha simpan pinjam kooperasi tidak mungkin akan melakukan usaha-usaha di luar anggota karena itu akan bertabrakan atau mungkin akan bertentangan dengan regulasi yang ada yaitu undang-undang perbankan nah baiklah saya kembali ke sektor real sektor real inilah yang diharapkan akan kita lakukan bersama melalui sektor real inilah kooperasi UMKM maupun bundes maupun pelaku usaha yang lain melakukan usaha-usaha bisnis nah di dalam contoh ini kami kembali kepada contoh yang kemarin disampaikan oleh Bu Rasami antara bundes dengan kooperasi bagaimana mensikapi apakah harus bersaing ataukah tetap melakukan kerjasama kalau kita kembali kepada amanat konstitusi ketika kita kembali ke amanat bagaimana seharusnya nilai-nilai filosofis usaha dilakukan di bumi yang kita cintai ini maka tetap pelaku usaha apakah itu bundes atau yang lain ataupun kooperasi dana dan lain-lainnya termasuk rekan-rekan pelaku ekonomi di sekret mikro kecil dan menangat adalah melakukan kerjasama nah rekan-rekan kembali kepada pertanyaan Bu Rasami bundes dan kooperasi itu dalam usaha sektor realnya sama-sama melayani pasarnya dalam masyarakat desa masyarakat desa ini dilayani baik oleh bundes maupun oleh kooperasi nah di dalam tata ekonomi sebagaimana amanat konstitusi tentunya bundes dan kooperasi ini tidak menjadi pesaing saling mematikan dalam rangka melayani pasar usaha yaitu masyarakat desa tapi diharapan justru bundes dan kooperasi ini bekerjasama untuk melayani masyarakat desa melayani kebutuhan masyarakat nah bagaimana caranya ketika kita harus tetap bekerjasama ketika kita berupaya menghilangkan persaingan di dalam lapan usaha ada beberapa kunci yang kami ingin sampaikan tetapi kata kunci strategis kerjasama yaitu berbagi bukan bersaing inilah sebetulnya amanat konstitusi kunci strategis kerjasama adalah berbagi nah bagaimana kita menerapkan kata kunci berbagi ini di dalam usaha bundes dan kooperasi yang pertama kita pahami bahwa pasarnya sama masyarakat desa bundes kooperasi dan masyarakat tinggal dalam teritorial atau ada dalam lingkungan yang sama yaitu di desa sangat-sangat ironis sekali ketika kita ingin membangun sesuai dengan amanat konstitusi antara masyarakat desa antara bundes antara kooperasi maupun pelaku pelaku usaha ekonomi mikro kecil dan menengah saling mematikan disini yang diharapkan justru sebetulnya saling bekerja sama supaya tata ekonomi itu menjadi bermanfaat bagi kesejahteraan kita bersama tidak saling mematikan tetapi saling menghidupi saling mendukung dan saling bekerja sama nah kunci yang pertama antara bundes dan kooperasi tentunya berbagi bidang usaha antara bundes dan kooperasi UKM kooperasi bidang usaha apa bundes bidang usaha apa ini yang pertama mungkin yang harus kita lakukan kita berbagi jangan sampai ketika bundes ini misalnya melayani kebutuhan masyarakat desa itu misalnya kebutuhan sembilan bahan pokok misalnya gula bundes kooperasi juga melakukan usaha yang sama melayani kebutuhan gula masyarakat lalu berdua ini bersaing baik bersaing untuk mencari pasarnya maupun bersaing dalam harga maupun bersaing di dalam distribusi komoditi dan lain-lain yang terjadi nanti justru bisa-bisa bundes dan kooperasi ini usahanya semakin macet atau justru tidak jalan semua karena terjadi persaingan nah sebaiknya memang harus berbagi kooperasi bidang usaha apa bundes bidang usaha apa nah dengan berbagi bidang usaha ini masyarakatnya sama yang dilayani tapi tidak akan ada persaingan saling mematikan antara bundes dan kooperasi berbagi wilayah usaha dalam satu desa karena desa itu luas mungkin kita bisa berbagi wilayah misalnya masyarakat desa yang berada di sebelah misalnya yang ada di sebelah utara misalnya atau selatan itu itu dilayani oleh usaha bundes sedangkan yang berada di sebelah kalau bundes sebelah utara masyarakat desa yang sebelah selatan dilayani oleh kooperasi itu misalnya ataupun berbagi wilayah usaha yang lain misalnya untuk lingkungan yang satu dilayani budes lingkungan yang lain dilayani oleh kooperasi dengan berbagi wilayah ini tidak ada lagi persaingan yang ketiga kerjasama menghasilkan produk yang dibutuhkan masyarakat misalnya masyarakat membutuhkan sembilan bahan pokok tadi contohnya misalnya beras bagaimana bundes dan populasi ini bekerjasama untuk menyediakan kebutuhan beras itu bersama-sama dan bersama-sama pula melayani kebutuhan masyarakat dengan demikian maka persaingan diharapkan akan bisa dihilang atau dihilangkan lalu yang keempat kerjasama menghasilkan komponen produk misalnya usaha pakaian jadi kooperasi menyelesaikan jahitannya bundes menyediakan bahan baku kainya ini juga bisa dilakukan ketika kita ingin membangun kerjasama jadi ketika masyarakat membutuhkan sebuah produk komponen produknya itu bisa dilakukan kerjasama antara bundes dan kooperasi misalnya tadi saya contohkan usaha bagian jadi kalau bundes menyediakan bahan bakunya maka kooperasi menyelesaikan jahitannya atau usaha jahit menjahitnya tentunya rekan-rekan sekalian ini sebagian contoh saja tetapi tentunya saya percaya bahwa rekan-rekan di lapangan Pak Bitoyo maupun Bu Raseni maupun rekan-rekan yang lain pasti berdasarkan pengalaman di lapangan ada banyak kunci berbagi yang bisa dilakukan yang kami sampaikan mungkin hanya sebagian kecil saja yaitu bagaimana kita berbagi bidang usaha bundes mengusahakan apa kooperasi mengusahakan apa tidak bertabraan di tengah-tengah masyarakat atau berbagi wilayah wilayah yang satu dilayani bundes wilayah yang lain dilayani oleh kooperasi atau justru kita bersama-sama antara bundes dengan kooperasi menghasilkan produk secara kerjasama jadi apa yang dibutuhkan diusahakan bersama-sama didistribusikan bersama-sama tanpa ada persaingan atau ketika masyarakat disa atau masyarakat sebagai pasar yang butuhkan sebuah kebutuhan itu apa itu pakaian apa itu sembilan bahan pokok ataupun kebutuhan yang lain bundes dan kooperasi bisa bekerjasama untuk menyediakan komponennya contoh saya tadi bagian jadi ketika bundes dan kooperasi ini melakukan kerjasama tentunya tidak tertutup kemungkinan bundes dan kooperasi yang bekerjasama ini juga bekerjasama dengan pelaku usaha yang lain misalnya dengan pabrik-pabrik tekstil ketika kita membutuhkan usaha ketika kita ingin melayani masyarakat akan kebutuhan bagian jadi jadi kerjasama itu sebetulnya bisa dikembangkan kerjasama itu bukan hal yang mustahil untuk kita lakukan sepanjang kita mengayati bagaimana kita membangun ekonomi Indonesia ini nah rekan-rekan kalian yang terakhir tentunya pemerintah bermitra dengan dikopin dalam hal ini ketika kita akan melakukan usaha akan melakukan pembinaan atau pendampingan kepada rekan-rekan kooperasi bundes UMKM dan lain-lain pemerintah bermitra dengan dikopin harus berperan sebagai regulator dan fasilitator pemerintah dan dikopin bukan sebagai pelaku utama tetapi sebagai regulator dan fasilitator sebagai regulator dan fasilitator ada dua hal yang mungkin perlu kita renungkan bersama untuk kita lakukan walaupun mungkin masih banyak hal yang lain juga tetapi dua ini tentunya menjadi syarat utama menurutkan pertama lahirnya situasi dan kondisi yang mendorong lahirnya kerjasama sesama pelaku usaha lahirnya situasi dan kondisi ini adalah lahir dari kebijakan-kebijakan tentunya yang dilakukan oleh pemerintah dan tidak bisa ditinggalkan di dalam hal kooperasi dan UMKM ini pemerintah bermitra dengan dikopin atau lembaga-lembaga yang menaungi kelompok-kelompok pelaku usaha kecil mikro maupun menengah yang kedua lahirnya regulasi sebagai rujuan pelaksanaan kegiatan bersama karena apapun yang kita lakukan tentunya kita membutuhkan regulasi kita membutuhkan penataan supaya sesama pelaku usaha bisa berfungsi bisa melakukan usaha sesuai dengan bidang masing-masing sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing nah disitulah dibutuhkan regulasi dan regulasi inilah sebetulnya produk atau kebijakan yang diharapkan lahir dari pemerintah nah rekan-rekan sekalian dan juga khususnya kepada Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto yang saya merasakan sangat respek sangat empati terhadap usaha-usaha yang dikembangkan koperasi dan pelaku rekan-rekan pelaku usaha mikro kecil dan menengah ada pasal yang mungkin dapat kita pakai sebagai rujuan bersama yaitu di PP7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah itu di pasal 19 mengatur dalam rangka pemberian pelindungan kepada koperasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat A menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan dari koperasi dan yang B menetapkan bidang atau sektor usaha di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha yang lain pasal ini bukan berarti akan mematikan usaha di luar koperasi tetapi dengan pasal ini pemerintah dengan kebijakannya dengan langkah-langkah yang bijak langkah-langkah yang arif sebagaimana semangat utonomi daerah bisa mengatur bagaimana usaha yang dilakukan koperasi usaha dilakukan oleh teman-teman pelaku ekonomi mikro kecil dan menengah oleh teman-teman buddes maupun teman-teman pelaku usaha yang lain itu bisa saling bekerja sama tidak saling mematikan tetapi justru saling mendukung saling asah asih dan asuh dan itulah sebetulnya semangat dan harapan ketika kita membangun ekonomi di masa mendatang rekan-rekan sekalian sekalian yang saya hormati demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan kami bisa leluasa tidak dibatasi waktu untuk menyampaikan pendapat ini dan ini bisa terjadi kita tetap bisa berkomunikasi karena kita juga mengakrati teknologi digitalisasi walaupun kita tidak satu tempat kita tidak dalam ruang yang sama tidak dalam waktu yang sama tetapi komunikasi tetap bisa dilakukan rekan-rekan sekalian demikianlah beberapa yang kami sampaikan dan segala lagi terima kasih kepada Pak Pitoyo maupun Bu Rasmi yang telah menyampaikan ide-ide untuk kita gali bersama untuk menginspirasi kita bersama bagaimana membangun kerjasama membangun kebersamaan di dalam rangka usaha melakukan usaha-usaha ekonomi sesuai dengan amanat konstitusi dan sesuai dengan amanat yang harus kita lakukan ketika kita membangun perekonomian bangsa ketika kita ingin bahwa bangsa ini tidak sejahtera orang per orang tapi sejahtera bersama-sama demikian yang dapat saya sampaikan ada terang lebihnya mohon maaf saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sehat salam kooperasi semoga kita selalu mendapatkan bimbingan untuk berkarya untuk membangun kooperasi sebagai salah satu syokoburu ekonomi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih